bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita ikuti pn selanjutnya yaitu pn 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 3 yang bermaterikan label label ini adalah sejenis teks yang belum lama kalian pelajari pada semester 1 kelas 9 yaitu pada chapter 3 disini ibu akan membahas 40 label yang masing-masing terdapat pada latihan 1 latihan 2, 3, dan 4 yang tentunya sebelumnya sudah kalian coba kerjakan baik, label yang pertama adalah pada latihan 1 halaman 28 nomor soal 13, 14, dan 15 mari kita perhatikan dulu secara seksama label yang ada pada latihan 1 ini jika dilihat dari judul produk ya nama produknya ini buf o inhaler mereknya fix ini nama produk ini merek brand ini produk nah produk apa ini ya disini dikata kunci drug facts ya drug drug itu sama dengan medicine ya drug facts ini berarti keterangan-keterangan mengenai obat tersebut untuk menyembuhkan apa ada disini fast relief relief ini artinya menyembuhkan atau memulihkan ya fast relief fast dengan cepat memulihkan dari penyakit saluran pernafasan nasal ini saluran pernafasan congestion ini sumbatan ya berarti menyembuhkan hiding tersumbat ini untuk pilek demam atau alergi ya nah ini adalah keterangan-keterangan mengenai keterangan obat tadi drug facts nah apa saja active ingredient ya ini active ingredientnya berarti ini bahan-bahan obatnya apa terkandung apa nih ini kandungannya per inhaler itu berarti per batang inhaler inhaler itu yang dihisap di hidung itu berbentuk tabung kecil yang untuk menghilangkan sumbatan di hidung baik dan ini purpose-nya nah purpose-nya itu nasal deconestan ya tadi untuk menghilangkan sumbatan di seluruh hidung nah uses-nya kegunaannya ya untuk pilek atau demam atau alergi dan ada peringatan-peringatannya nah when using this product peringatan ketika menggunakan produk ini ini adalah peringatannya semua ada 5 lalu ada keterangan terakhir stop use and ask the doctor if symptoms persist berhenti menggunakan dan tanyalah ke dokter jika gejala berlanjut jika menggunakan obat ini belum berhenti berarti harus menanyakan ke dokter lalu juga ada if pregnant or breastfeeding jika hamil atau menyusui breastfeeding ini menyusui ask the health professional before use sama tanyakan kepada ahli kesehatan sebelum menggunakan lalu ada lagi keep out of reach of children keep out disuruh jauh-jauh nah rohnya berarti jauhkan dari jangkauan anak kecil if swallowed jika tertelan get medical help or contact a poison control center right away hubungi pertolongan medis atau hubungi poison poison control center pusat ini racun pusat pengendali racun segera nah ini adalah gambaran mengenai label yang pertama soal-soalnya apa saja setelah ini kalian bisa baca modul modul ibu itu sebenarnya jenis ini soal yang ibu sajikan di modul itu hanyalah contoh contoh beberapa soal-soal pada dasarnya nanti cara penulisan soalnya bisa berbeda-beda tidak harus seperti yang kamu baca di modul tapi intinya dari modul ibu itu tergambar bahwa untuk text label ini itulah yang akan sering ditanyakan pada soal ujian nah baik kita lihat yang pertama adalah ini adalah menanyakan fungsi dari pembuatan label itu sendiri ya jenis pertanyaannya begini the text is written with the intention titik-titik ya text ditulis dengan tujuan titik-titik intention itu tujuan yang dulu kalian sering dengar purpose sekarang ini intention bisa purpose bisa intention aim dan lain-lain nah apa tujuan label sudah jelas tujuan label itu untuk memberi informasi detail ya detail dari produk tersebut detail itu berarti artinya kan semuanya bahannya penggunaannya efek sampingnya dan seterusnya jadi jika kita lihat disini latihan satu ini tujuan label tadi apa ya untuk memberi informasi rinci detail information sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang yang C ya to give detail information of the product to customers yang A salah karena to make people interested to buy untuk membuat orang tertarik membeli tidak yang B apalagi to tell the procedure ya memberi tahu prosedur bagaimana mengkonsumsi tidak tidak hanya itu atau yang D to inform the materials of product and its effect memberi informasi mengenai material dan efek tidak hanya itu label itu memberi tahu semua informasi rinci jadi yang paling tepat adalah yang C ini to give detailed information of the product to customers baik nomor 14 selanjutnya ada based on the drug facts the product will mainly titik-titik ini model pertanyaan begini adalah sudah pertanyaan rinci ini sudah menanyakan bagian-bagian tertentu dari teks jadi sudah lebih khusus kalian membacanya harus lebih terikir lagi ya disini harus mengecek satu-satu perjawaban ya based on the drug facts the product will mainly berdasarkan fakta obat produk tersebut akan ya mainly itu secara umum akan secara umum ngapain ya produknya ini mau apa memberikan apa kepada pengguna apakah yang A memberi banyak energi yang B menjaga tubuh sehat yang C menyembuhkan gangguan pernafasan atau D improve the broken cells memperbaiki sel yang rusak sudah jelas tadi obat tadi untuk memperbaiki saluran pernafasan sehingga yang tepat jawabannya adalah yang yang C ya relief nasal congestion yang C ini baik nomor 15 nomor 15 itu jika kalian lihat ini pilihan jawabannya hanya terdiri dari conjunction kata sambung saja jadi kita menentukan nih mana kata sambung yang tepat untuk kalimat ini akan tetapi kalian bisa menjawab kata sambung yang tepat ini jika kalian memahami isi dari pertanyaan mari kita lihat we must stop the use of the product titik-titik the diseases still remain kita harus berhenti menggunakan produk titik-titik gejala berlanjut penyakit masih ada jadi yang paling tepat kan jika kita harus berhenti menggunakan produk jika penyakit masih berlanjut jika yang paling tepat adalah yang yang B jika kalau soul itu jadi itu untuk but tapi jadi yang paling tepat adalah yang S maaf yang is yang pilihan B baik mari kita berlanjut ke label yang kedua yang terdapat pada latihan dua di buku PM kalian itu ada di halaman ke 36 halaman ke 36 baik mari kita teliti dulu label dua ini disini tidak ada nama produk yang tertera dengan jelas besar tidak tapi disini ada jenis produknya yaitu planetary herbals herbal nih kalau kita lihat deskripsinya ini herbal suplemen suplemen herbal suplemen itu sejenis dengan vitamin dia bukan obat tapi diminum untuk menambah stamina si pengkonsumsi nah disini ada jenis herbalnya ada berat dan berapa banyak isinya lalu dokter yang merekomendasikan herbal ini juga ada namanya disini nah kalau tadi drug fact sekarang ini suplemen fact karena suplemen keterangannya ini serving size saran penyajian setiap minum berarti satu tablet lalu ada apa saja di dalamnya kandungannya ya ada kalsium ada andografis andografis beratnya juga ada dan suggested used ya saran saran untuk diminum itu one tablet twice daily satu tablet dua kali sehari other ingredients ini bahan lainnya dan peringatan peringatannya juga ada disini baik mari kita lihat pertanyaan untuk label dua ini nomor tiga belas ini sama yang ditanyakan adalah fungsi sosialnya yaitu tujuan dari penulisan label ya the text the text is written text tersebut ditulis untuk seperti yang kita ketahui label itu untuk memberi informasi licik mengenai suatu produk ya jadi tidak hanya bahannya atau cara minumnya saja sudah jelas jawabannya adalah yang B to give detailed information on certain products bukan untuk advertise iklan bukan atau bukan untuk list material daftar bahan bukan atau juga bukan untuk describe certain healthy food untuk menggambarkan makanan sehat tidak yang paling tepat adalah yang B to give detailed information on certain product baik berikutnya nomor 14 disini adalah pertanyaan mengenai keuntungan mengkonsumsi produk tersebut ya keuntungan mengkonsumsi produk what are the benefits consuming benefits ini keuntungan ya mari kita lihat pada teks untuk apa ini supplement ini adakah penjelasannya disini ya supplement ini biasanya untuk menjaga kesehatan tubuh tapi disini tidak ada keterangan menyembuk atau untuk meningkatkan apa tidak ada ya jadi mari kita teliti saja jawabannya to to absorb and neutralize vitamin easily untuk menyerap penggunaan vitamin secara mudah tadi ada apakah ada keterangan mengenai penyerapan vitamin secara mudah ibu rasa tidak ada tidak ada untuk menyerap vitamin secara mudah disini yang kedua to increase the body's level of kalsium untuk meningkatkan level kalsium pada tubuh mari kita lihat kalsiumnya disini kalsiumnya 43 gram hanya 43 gram miligram maaf sedangkan fungsi lainnya lebih lebih besar jadi bukan berarti yang ingin ditingkatkan itu bukan kalsium baik yang ketiga yang C to support healthy digestive urinary systems untuk mendukung kesehatan pencernaan dan saluran urinary seluran kemih apakah ada disini kalau untuk mendukung kesehatan bisa dibilang benar karena memang suplemen ini memang untuk meningkatkan kesehatan mendukung untuk kesehatan jadi yang paling mungkin adalah yang C tersebut mari kita lihat yang D to decrease mineralization in our bones untuk mengurangi mineralisasi di tulang kita malah ini salah jangan mengurangi harusnya meningkatkan kalau untuk suplemen jadi yang paling tepat adalah yang yang C baik berikutnya nomor 15 we are prohibited to use the product bla bla it's seal is broken or missing ini lagi-lagi ada conjunction kata sambung ya kata sambung sehingga kalian mengisi ini harus dengan kata sambung yang tepat we are prohibited to use the product titik-titik it's seal is broken or missing kita dilarang menggunakan produk titik-titik seal rusak atau hilang mana yang paling tepat kita dilarang menggunakan produk jika seal rusak atau hilang begitu kan ya jadi yang paling tepat adalah if lagi yaitu jika if bukan tapi ya tapi bukan dan atau bukan untuk yang paling tepat if baik berikutnya label ketiga ada pada latihan tiga di buku PM kalian itu ada di halaman 44 ya di buku PM kalian ada di halaman 44 nah ini ada mereknya brandnya udah jelas brandnya Tylenol extra strength ya kekuatan ekstra ya ada nama penyakit nih disini cold and sinus ya ini jelas nih berarti untuk mencoba mencoba penyakit cold and sinus cold and sinus daytime ya nasal congestion seluruh pernafasan sinus pain ya sakit sinus headache and fever sakit kepala dan demam nah ini nama-nama penyakit skull dan sinus di siang hari daytime nah dipisah nih penyakit yang di malam harinya ada nasal congestion seluruh pernafasan lagi ada sinus pain lagi lalu ada runny nose and sneezing ada pilek ini runny nose ini artinya meler runny nose atau sneezing ya bersin bersin terus ya extra strength berarti ini extra ini kekuatannya 40 total ini berarti ada 40 butir disini ada contains acetaminophen and other ingredients contains ini mengandung ya mengandung acetaminophen dan bahan-bahan lain mari kita simak soal-soal untuk label ketiga tersebut ya jika kita lihat lagi nomor 13 ini sama pertanyaannya adalah fungsi dari teks tujuan tujuan teks ini apa ya ada intention niat dari atau tujuan dari menulis teks tersebut apa ya ya sudah jelas yang paling tepat adalah yang D ya untuk memberi informasi mengenai produk obat bukannya A menggambarkan tidak yang B membimbing pembaca nah hampir benar ini membimbing tapi disini yang membuat salah adalah membimbing how to get the product membimbing bagaimana mendapatkan produk tidak itu salah yang tidak membimbing itu kecuali kalau how to use nah boleh lalu ya C to share experience untuk berbagi pengalaman salah sekali jadi yang betul adalah yang D memberi informasi mengenai produk obat bagaimana pertanyaan selanjutnya nomor 14 lagi-lagi ini adalah keuntungan keuntungan membaca label advantage ini keuntungan the advantage of reading the above text is that we know titik-titik keuntungan membaca label text tersebut adalah kita tahu tahu apa ada A how to get the drop tahu bagaimana mendapatkan obat tidak yang D where to buy the drug dimana mendapatkan obat tidak yang C the efficacy of the drug efficacy ini artinya manfaat atau efek penggunaan obat betul yang D ingredient of the drug bahan-bahan obat tidak yang paling tepat adalah yang C bagaimana kita keuntungan membaca label itu bagaimana efek obat tersebut yang paling tepat adalah yang C berikutnya nomor 15 from the text we can conclude that the drug is not only consumed during the daytime bla bla night time ini lagi-lagi adalah conjunction kata sambung berarti kalian harus banyak-banyak belajar mengenai kata sambung although walaupun but also tetapi juga however bagaimanapun and done mari kita lihat dari text tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa obat itu tidak hanya dikonsumsi di siang hari tetapi juga pada malam hari tetapi juga ini jadi yang paling tepat adalah yang yang B but also baik nak mohon maaf atas gangguan suara pada latar karena ibu ini menayangkan video ini pada saat ibu di sekolah hanya waktu-waktu untuk jam kerja ini ibu bisa membuatnya jadi ibu mohon maaf sekali lagi apabila di latar belakang ibu itu ada suara-suara yang mengganggu pembelajaran kita hari ini baik yang terakhir adalah pembahasan label pada latihan 4 pembahasan label latihan 4 ini ada pada halaman 52 kalian bisa lihat halaman 52 yaitu ada label vitamin D3 5000 sudah jelas ini label vitamin vitamin D3 ini jenis vitamin lalu ada kegunaannya untuk apa ini healthy bones tulang yang sehat mood and immune untuk imun kebalan tubuh ini keterangan mengenai vitamin itu bagaimana dia sifatnya lalu ada bahan bentuknya formnya seperti apa soft gels gel yang lembut lalu ada strength 5000 IU lalu ada flavor rasanya orange ada serving size saran penyajian satu soft gel per sekali minum lalu ada number of servings ada jumlah penyajian jadi satu kemasan ini ada 120 kali penyajian lalu ada berat produk 3 oz ingredients ini bahan-bahannya lalu ada yang ditebal ini seperti peringatan does not contain gluten tidak mengandung gluten gluten itu gula buatan pemanis buatan atau milk derivatives or artificial colors or flavors tidak mengandung pewarna dan pemanis buatan ini directionsnya directionsnya adalah petunjuk penggunaannya lalu ada warningnya peringatannya baik untuk soalnya ada tiga yang pertama sama adalah tujuan dari penulisan teks the writer wrote the text in order to si penulis menulis teks dengan tujuan apa nah disini kita kembali memilih jika kalian sudah menyimak tiga buah teks yang tadi terlebih dahulu pasti untuk menjawab ini sudah mudah sudah pasti jawabannya adalah yang D delta untuk memberi informasi rinci mengenai produk tersebut bukan yang A tell how the product was made bagaimana produk dibuat bukan atau yang B inform the effectiveness ya menginformasikan effectivenessnya mungkin iya tapi itu hanya bagian kecilnya atau bukan yang C persuade the readers to buy membujuk pembaca untuk membeli tidak jadi yang paling tepat adalah yang D give detail information about the product baik soal berikutnya nomor 14 ini lagi-lagi adalah dampak positif atau keuntungan produk tersebut seperti soal yang sebelumnya ya the product is good for our health because it can blah blah ya produk tersebut baik untuk kesehatan karena apa nah disini jelasnya sudah ada ada keterangannya ini healthy bones nah ini ya membuat tulang sehat ini yang paling tepat kalian jangan terkecoh dengan vitamin D nya jangan walaupun judul produknya juga vitamin D jangan terkecoh kalian lihat fungsinya untuk penyakit apa atau untuk meningkatkan apa nah ini healthy bones jadi yang paling pas adalah increase mineralization in our bones meningkatkan penyerapan mineral pada tulang ya bukan hanya menyerap vitamin D atau level potassium atau phosphorus tidak yang paling tepat adalah mineralization in our bones ini ada di sini as well as increasing mineralization in the bones sudah jelas and healthy bones paling tepat baik soal terakhir UTM kali ini yaitu the product contains orange flavor blah blah it does not use the artificial one di sini isinya semuanya conjunction kata hubung ada or atau ada so jadi ada but tetapi dan ada and dan ya the product contains orange flavor produk tersebut mengandung rasa jeruk blah blah it does not use the artificial one blah blah dan tidak mengandung rasa buatan jadi dan yang paling tepat ya produk tersebut mengandung rasa jeruk dan tidak terbuat dari buatan baik demikian pendalaman materi kita kali ini silakan kalian mengerjakan nomor-nomor soal yang sudah tersaji pada modul nanti jawaban yang benar dari soal-soal tersebut akan ibu informasikan di kelas sampai bertemu pada pendalaman materi berikutnya yaitu pendalaman materi yang keempat pada jenis teks yang berbeda terima kasih atas perhatian kalian semoga kalian semangat dalam mengerjakan soal-soal ini demi keberhasilan kalian pada ujian nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih